Shalom, selamat pagi kepada sahabat Fizdak dimanapun anda berada. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita akan mendengarkan Renungan Pagi, mari kita berdoa bersama. Segala puji dan syukur kami naikkan kepada mu ya Bapak. Engkau lah Allah Bapak yang kami sembah siang dan malam. Allah yang tinggal di tempat yang maha tinggi. Terpujil Engkau bahwasannya begitu besar kasihmu di dalam hidup kami masing-masing umat-umat manusia. Yang kami rasakan hingga saat ini di pagi yang indah ini ketika kami bangun. Kami mensyukuri juga akan segala kasih dan berkat Tuhan. Tapi sebelumnya Tuhan sebelum kami melangkah di hari ini. Biarlah kami mau mendengarkan sabda firman Tuhan. Renungan Pagi yang akan kami pelajari, dengarkan sebentar. Itu dapat mempraktek, kami praktekkan itu di dalam hidup kami semua. Sehingga firman Tuhan ini dapat mendorong juga kami untuk terus mengasihi Tuhan hingga di hari Maranata. Dan biarlah itu juga kami boleh bagikan kepada teman-teman kami, orang-orang lain, saudara-saudara kami. Dengan pertolongan roh kudus kami juga terus disanggupkan untuk melayani Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sama manusia. Hingga di hari Maranata. Terima kasih Bapak ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan Pagi hari ini, hari Senin tanggal 7 Februari tahun 2022. Dengan judul, Allah memberikan setiap pemberian yang baik. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapak segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Yaakobus 1 ayat 17 Saudara-saudaraku yang kekasih, hati Allah rindu terhadap anak-anaknya di dunia dengan satu kasih yang lebih kuat daripada kematian. Di dalam memasrahkan anaknya itu, dia telah memasrahkan segenap surga kepada kita di dalam satu pemberian kehidupan Juru Selamat. Dan kematian serta pengantaraannya pelayanan malaikat-malaikat. Roh yang memohonkan Allah Bapak bekerja di atas segala perkara. Perhatian yang tidak putus-putusnya dari makhluk-makhluk surga. Semuanya dikerahkan demi penebusan umat manusia. Apakah kita meremehkan anugerah Allah itu? Apakah yang patut dilakukannya? Marilah kita menempatkan diri kita di dalam hubungan yang baik dengan dia yang telah mengasihi kita dengan kasih yang ajaib. Marilah kita menggunakan kesempatan yang telah diberikannya kepada kita. Supaya kita dapat diobahkan menjadi serupa dengan dia. Dan dipulihkan kembali ke dalam persahabatan dengan malaikat-malaikat yang melayani ke dalam hubungan yang harmonis dengan Allah Bapak dan anak itu. Kebahagiaan sejati halaman 22 dan 23. Saudara-saudara ku yang kekasih, alam dan wahyu menyaksikan kasih Allah. Bapak kita di sorga adalah sumber kehidupan, kebijaksanaan dan kegembiraan. Lihatlah benda-benda alam yang indah dan menyapjubkan. Pikirkanlah penyesuaiannya yang mencengangkan terhadap kebutuhan-kebutuhan dan kesuka citaan. Bukan hanya kepada manusia, juga untuk semua makhluk ciptaan lainnya. Sinar matahari dan air hujan yang menerangi dan menyegarkan bumi. Bukit-bukit dan lautan serta lemba-lemba semuanya berbicara kepada kita tentang kasih Allah. Dunia ini meskipun sudah jatuh bukanlah semata-mata menjadi duka dan kesengsaraan. Di dalam alam itu sendiri terdapat kabar-kabar pengharapan dan penghiburan. Di dalam alam ini terdapat bunga-bunga dari pohon yang berduri dan duri-duri yang ditutupi oleh bunga-bunga mawar. Kebahagiaan sejati halaman 9 dan 10. Demikianlah firman Tuhan yang kita baru saja dengarkan. Salam kami dari Fisdak Media Ministri. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih.